Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru kelihatan mereka enggak akur. Cuman awal mula enggak akurnya juga enggak tahu sih kenapa. Tapi pas sejak diketemuin selalu berduaan selalu berantem gitu. Dan lucunya lagi ada cerita begini. Kalau mereka kita ajak jalan keluar berduaan, pasti selalu akur tuh. Kadang abis pi berdua-dua ngantri gitu kan. Mereka gantian, jalan berduaan. Apalagi ada tetangga juga punya anjing pudel. Seperti tadi main berempat, main sama-sama gitu loh. Kayak udah enggak ada apa-apa aja. Cuman pas kita balik arah-balik pulang ke rumah, persis di depan rumah tuh udah tahu aja. Pasti mereka tuh nyolot. Ya mereka piarannya atas-bawah. Jadi yang satu di bawah, yang satu di atas, atau gantian aja. Ya jadi kayak main petak umpet begitu. Capek juga sih. Cuman karena kita emang udah terlanjur sayang sama mereka. Ya kita jalanin, kita tetap ngerawat mereka. Makanya juga kita usahain MP ke dokter. Supaya mereka ada perubahan, supaya mereka akur seperti dulu. Ya kalau Barney menganggap bahwa Beacon ini susah diatur, gak mau ngikutin dia. Karena dia cukup alfa. Sedangkan Beacon berpikir bahwa Barney ini tukang atur. Barney ini menebalkan sekali. Sekarang dari si Barney-nya yang masih resep gitu kan. Nah jadi kita konsultasi sama dokter. Nah dokter udah lihat memang si Barney agak sedikit hiper. Jadi MP dokter susah gitu loh masuk ke ininya si Barney kan. Tapi kalau saya lihat ini si Beacon dari tadi udah lama juga ya. Ya dia begini ya 15 menit ada kali ya. Sesudah saya juga pegang Beacon, dikasih tahu bahwa dia tidak boleh lihat-lihat Barney ya. Nah ini yang kejadian sekarang bikin buang muka. Jadi Beaconnya itu bener-bener gak mau ngelihat Barney ya. Nah waktu saya tanya kenapa sih Beacon buang muka gitu ya. Jadi lucu banget ya. Dia naik ke sofa lalu dia buang muka. Jadi dia bilang, kan aku gak boleh lihat Barney. Jadi mendingan aku lihatnya ke sini aja. Aman buat dia. Jadi yang menarik adalah mereka ini anak-anak yang cepat sekali diajari itu cepat sekali untuk menangkap. Ya maksudnya kita apa. Jadi saran saya sekarang owner harus lebih tegas. Ya dan harus konsisten. Ya jadi tidak bisa membiarkan, kemudian membuat lagi mereka dikandang dengan kondisi yang bermusuhan lagi. Jadi owner harus tegas dan mestinya mereka bisa untuk disatukan dan mereka berdamai. Itu harapan saya. Memang selama ini saya akui saya kurang tegas gitu kan sama mereka. Karena terlalu sayang. Jadi ya bikin mereka juga jadi malah akibatnya malah jadi gak bagus buat mereka gitu. Karena saya gak tegas gitu kan. Nah makanya dokter udah bantu MP dan sudah berubah jauh. Mereka tenang terus memberikan saran ke saya untuk lebih tegas lagi. Dan sering-sering mulai dikeluarin dari kandangnya terus dijadiin satu seperti ini gitu loh. Jadi mulai pelan-pelan untuk sering-sering diketemukan gitu. Jadi gak selalu dikandangin supaya gak terlalu sering juga mereka dipisah ya. Karena kan itu membuat mereka juga jadi semakin jauh karena gitu kan. Karena dipisahkan oleh ya itu tadi dikandangin tadi itu. Senang banget ya terus semua ya tergantung dari kita sekarang kan. Gimana cara ngejalanannya sambil dokter juga ngebantu, ngebilangin gitu. Itu aja sih. Makasih ya dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!